Presiden Prabowo Subianto memerintahkan empat kementerian untuk menyelamatkan perusahaan teks TPTC Rejeki Isman Sri Teker. Empat kementerian tersebut, HAL Kementerian Perindustrian, Kementerian Keuangan, Kementerian BNI, dan Kementerian Tenaga Kerja. Hal itu diungkapkan oleh Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita Usai Sri Teks dinyatakan pilot oleh Pengadilan Negeri PN Semarang beberapa waktu lalu. Sri Teks mengatakan jumlah karyawan dalam grup Sri Teks mencapai 50.000 orang. Lalu ada 14.112 karyawan yang bakal terdampak langsung akibat putusan tersebut. Sejauh ini, Sri Teks telah mendaftarkan kasasi terkait putusan nomor perkara 2 bagi PDT Dotsus Homologasi 2024 PNI Aga Asam G. Dalam putusan tersebut, Sri Teks dan tiga anak usahanya, PT Sinar Pancajaja, PT Bitrateks Industris, dan PT Prima Yudha Mandirijaya dinyatakan pilot oleh PN Semarang, Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja PHI dan Jamsos Kemenakar. Hinda Hanggoro Putri telah mengungkapkan bahwa Kemenakar meminta kepada PT Sriteks dan anak-anak perusahaannya yang telah dinyatakan pilot oleh Pengadilan Niaga agar tidak terburu-buru melakukan PHK kepada pekerjanya sampai dengan adanya putusan yang intra atau dari MA. Kemudian, Kemenakar meminta kepada PT Sriteks dan anak-anak perusahaannya untuk tetap membayarkan hak-hak pekerja terutama gaji opa. Lalu, Kemenakar meminta agar semua pihak yaitu manajemen dan SP Serikat Pekerja di perusahaan untuk tetap tenang dan menjaga kondusivitas perusahaan, serta segera menentukan langkah-langkah strategis dan solutif untuk kedua belah pihak. Utamakan dialog yang konstruktif, produktif, dan solutif.